Intro Di segmen sebelumnya disebutkan disinggung masalah invisible hand Tapi Bang Ege udah saya angkat tangan kalau invisible hand Nah saya ingin disana masalah tangan-tangan survei deh kalau gitu sejauh ini Sudah ada bacaan belum Bang? Tentu tiga hal yang mau saya sampaikan bahwa posisi DKJ, daerah khusus Jakarta Pada hari ini menjadi penting pelan-pelan nih supaya pemirsa semakin semangat Karena ada dua pimpinan IKN yang mengundurkan diri Ada hubungannya tuh? Saya melihat akan ada hubungannya dalam bayangan saya bahwa Nanti tidak segera secepat itu presiden yang baru berkantor di IKN Walaupun tentu saja mudah-mudahan lancar ya Tapi tidak secepat itu artinya sambil berkantor disana dia tetap akan lihat-lihat DKJ gitu Oh DKJ gitu ya Kenapa? Kan gak secepat itu mengimbangi sebagai sentral dari tadi Tetap ya politik kemudian bisnis terutama ya Dalam waktu yang mulai dari Oktober sampai 6 bulan ke depan mungkin ya Dengan harapan tetap IKN Jadi masih menarik lah DKJ Oh sangat menarik Terus yang kedua ada bayangan bahwa sebelum ke survei ya Kemenangan di pusat itu nanti mau dibikin skenario-nya ke bawah Kurang lebih seperti itu dengan koalisi-koalisi Tapi tentu saja minus nanti beberapa hal yang selama ini menjadi perhatian kita Antara terbukti atau tidak itu tadi invisible hand ya Misalnya perlindungan sosial dan lain-lain sebagainya itu Apakah skenario itu bisa diulang kembali? Terbukti di Turki tidak bisa Ada yang menang secara nasional tapi kemudian kalah di ibu kota dan kota-kota penting Ankara, Istanbul, Bali, Kesir, Antalya itu tuh Basra Itu diambil oleh pihak yang tidak termasuk dalam skenario besar dari pusat Nah jawaban terhadap survei Survei kan selalu demikian di Indonesia Tanpa menyebut sumber dananya dari mana Itu kemudian leading dulu Membuat orang berpikir ini yang menang, ini yang menang Nanti tiga minggu kemudian mulai pelan-pelan agak insaf Nah di dua minggu terakhir itu relatif akurat Jadi survei-survei yang ada pada saat ini Yang mungkin bisa menyesuaikan diri dengan keputusan MA dan yang lain-lain Mas Umam kalau melihat sedikit dari partai-partai politik sendiri Kalau misalnya Golkar kan sudah dari Tuan Kamil, Ahmad Zeki Kemudian juga ada Erwin Aksa Kalau di PDIP kan Ahok dan lain-lainnya begitu ya Kira-kira ini partai politik mementingkan elit-elit partainya dulu Atau memang suara dari gas laut Untuk milka di Jakarta Idealnya semuanya memiliki akar yang kuat dari basis di akar rumbut Tetapi di saat yang sama tentu kalkulasi dari kekuatan partai itu Seringkali lebih menjadi faktor dominan dalam menentukan kalkulasi koalisi Tetapi bagaimanapun juga Kalau misalnya tadi beberapa nama Kalau misalnya kemudian Anies Maju Salah satu dia akan memiliki basis yang cukup kuat Karena bagaimanapun juga dia petahana kemarin ya Kemudian dia capres Meskipun dia tidak menang di Pilpres kemarin dalam konteks DKI Tetapi dia sangat tipis perolehan suaranya Suara Jakarta masih tinggi Dengan Pak Prabowo Dan di saat yang sama Kalau misalnya kemudian dia bisa mempertahankan posisi yang sama di periode kedua Ini akan menjadi panggung yang akan menghidupkan kartu politik dia sampai di 2029 Nah tetapi juga di saat yang sama Ini tidak mudah Karena ada faksionalisme yang cukup clear terlihat sekarang Dari basis kekuatan koalisi dia di Pilpres kemarin Praktis PKB dan juga Nasdem Belum tentu akan memberikan dukungan kepada Mas Anies Dan PKS juga masih misteri Nah yang berpotensi menjadi potensial challenger yang cukup kuat Salah satunya adalah Ritwan Kamil Ini dari basis survei Meskipun tadi kata Bang Pendi Belum tentu ini insaf atau belum ya Nanti kita tunggu ya Ini apakah ini dari insaf atau enggak Kita lihat perkembangan Sedikit aja bahwa Anies pun nanti terpengaruh juga kan oleh partai apa yang mendukung kan Karena seakan-akan ada Anies itu harusnya dengan partai ini gitu ya Oke kita bahas nanti Terima kasih Terima kasih banyak